But I can't help falling in love with you Hello guys, welcome to Pelita Hati Channel Masih bersama dengan saya, Mr. Marito Barusan kita mendengarkan satu buah lagu dari Elvis Presley Dengan judul Can't Help Falling In Love Nah, lagu tersebut saya bawakan menggunakan harmoni Apa itu harmoni? Harmoni merupakan perpaduan nada Bisa dua nada ataupun tiga nada yang dinyanyikan secara bersamaan Namun masih terdengar dengan selaras atau enak didengar telinga Apakah kalian bisa belajar tentang harmoni? Apakah kita semuanya sebagai orang awam bisa belajar harmoni? Ya, jawabannya adalah bisa Mengapa? Selama kita masih mau belajar rektis, gratis setiap saat Dan kita bisa melakukan side reading atau membaca note Ini saya, kalian bisa melakukannya Nah, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan harmoni pada sebuah lagu Pada dasarnya, harmoni yang saya buat itu tergabung dari tiga nada Pertama, main melody Yang kedua, harmoni satu Yang lebih tinggi dari main melody Dan harmoni yang kedua adalah nadanya lebih rendah dari main melody Jika ketiga, nada tersebut digabung Jadilah sebuah chord yang berjalan Chord atau mungkin bisa kalian sebut dengan kunci dalam piano, kunci dalam gitar Apakah kalian bisa melakukannya? Pasti bisa Saya akan memberikan satu contoh dari lagu yang ada di dalam video Kita tahu bahwasannya main melody dari Can Help Falling In Love seperti ini Dari situ kita mengetahui nadanya Ketika kita sudah mengetahui main melody Biasanya, kombinasi harmoni itu terdiri dari Du, Mi, dan Sol Jika kita gabung bersama-sama, tiga nada tersebut menjadi sebuah triat atau chord Kita mengetahui nada yang pertama main melody tadi adalah Du, Sol, Du Harmoni pertama, kita nyanyikan lebih tinggi dari main melody Du Berarti kita ambil Mi-nya Mi Nadanya akan seperti ini Mi, Si, Mi A, Sol, A, Sol, Fa Something like that Seperti itu Nah, kalau kita bawakan dalam liriknya akan menjadi seperti ini Wise men say Only fools rush in Berikut adalah harmoni yang pertama Atau bisa dikatakan sebagai suara tiga Lalu bagaimana dengan harmoni yang kedua? Harmoni yang kedua akan saya bawakan lebih rendah dari main melody Atau nada utama, nada aslinya Du Seperti yang saya bahas tadi dari awal Ada tiga nada yang harus bisa kita nyanyikan Du, Si, La, Sol Yang Mi sudah, sekarang kita yang ke Sol Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Sol Mi, Sol Wise men say Only fools rush in Berikut adalah harmoni yang kedua Atau biasanya saya katakan sebagai suara dua Nada yang lebih rendah dari nada utama atau nada aslinya Berikut penjelasan singkat tentang harmoni Bisa kalian coba di rumah Dan pastikan kalian bisa melakukan side reading Saya yakin bahwasannya kalian bisa melakukan harmoni Oke, everyone Jangan lupa untuk memfollow sosial media dari pelita hati Dan jangan lupa untuk like, komen, dan pastinya subscribe channel pelita hati Thank you so much See you next occasion Kita akan ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax